Intro Di tahun 2019 telah kita jalani setengah tahun. Bagi anda yang telah mendapatkan pekerjaan yang sangat mapan atau telah mempunyai usaha, selamat ya! Bagi yang masih mencari ataupun mencoba keberuntungan, jangan berkecil hati. Di tahun 2019 merupakan lembaran baru yang penuh dengan berbagai kesempatan usaha yang sangat menjanjikan dan menanti kesuksesan anda jika ditekuni dengan sepenuh hati. Berikut ini adalah 7 usaha diantaranya yang bisa menjadikan pertimbangan anda dalam memulai usaha. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Membuka Usaha Desain Grafis Era internet seperti saat ini memungkinkan bakat terpendam anda untuk dapat diselurkan dan sekaligus mendapatkan duit. Jadi, jika anda memiliki bakat desain grafis, di tahun 2019 akan semakin membutuhkan jasa anda. Bangsa pasar desain grafis offline maupun online selalu ada. Selama masih ada orang yang membutuhkan jasa membuat kartu undangan, flyer, selebaran, tampilan web, dan lain sebagainya, maka job desain grafis tetap akan nastari. Bahkan, dengan semakin meningkat dan tingginya angka melek internet di negara ini, usaha desain grafis akan semakin menjanjikan. Modalnya adalah bakat artistik anda, kemampuan mengoperasikan software grafis, perangkat komputer mumpuni, sambungan internet untuk kerja online, dan kemampuan marketing. Membuka jasa klinik servis Mungkin jasa klinik servis terdengar remeh, berhubungan dengan debu, kotor, dan tidak bergengsi. Oleh karena stereotip yang terbangun, maka bidang pekerjaan ini menjadi jarang dilirik bahkan cenderung dijauhi. Namun begitu, inilah ceruk pasar yang sangat menjanjikan untuk anda garap mengharap bidang yang cenderung dijauhi oleh sebagian besar anggota masyarakat. Dengan mengkapitalisasikan kecenderungan masyarakat yang seperti itu, anda bisa membuka jasa klinik servis. Modal dasarnya kecil, anda tidak merasa jijik terhadap kotor, suka terhadap kebersihan, dan memiliki beberapa alat untuk membersihkan rumah, perabot, dan kamar mandi. Marketing pun bisa anda lakukan secara mudah dengan pendekatan mulut ke mulut, selebaran atau media sosial. Membuka jasa penitipan anak Di tahun 2019 akan semakin sibuk, masyarakat menengah ke atas akan semakin banyak seiring dengan tumbuhnya perekonomian, imbasnya adalah akan semakin terbatasnya waktu yang dimiliki orang tua dalam mengasuh anak-anak mereka karena tuntutan pekerjaan. Sehingga, para orang tua akan sangat membutuhkan jasa penitipan anak. Jika anda orang yang sangat sabar, penyayang, dan menyukai anak-anak, membuka usaha jasa penitipan anak merupakan pilihan yang tepat. Praktis yang anda perlukan selanjutnya hanyalah lokasi yang strategis. Untuk memulai usaha ini, memang paling afdol lokasi berada di lingkungan yang dekat dengan kompleks perkantoran atau industri. Namun begitu, yang paling penting adalah membangun reputasi anda karena jasa penitipan anak adalah bisnis yang sangat mengandalkan trust. Setelah reputasi itu terbangun, lokasi bisa menjadi nomor kesekian. Terima kasih. Membuka Toko Online Anda memiliki produk yang unik dan dibutuhkan oleh setiap orang? Bukalah Toko Online. Jika membuka Toko Offline, Anda bisa membutuhkan kapital puluhan bahkan ratusan juta. Membuka Toko Online adalah yang paling affordable. Anda bisa membuka website Toko Online sendiri dengan biaya jauh lebih murah dari gerai offline. Anda bahkan bisa membuka gerai online sendiri secara gratis melalui situs-situs online marketplace, semacam Bukalapak, OLX, dan semacamnya. Pilihan lain adalah dengan menawarkan dagangan anda melalui kaskus. Jika Anda belum memiliki produk sendiri, Anda juga bisa membuka Toko Online dengan menjalankan bisnis dropship. Menjadi blogger Menjadi blogger Nama website yang dibuat oleh seorang blogger adalah blog. Anda mungkin telah mengenal WordPress atau Blogspot. Keduanya merupakan platform yang digunakan oleh para blogger untuk nge-blog. Seorang blogger yang sukses akan bisa menyedot ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan pengunjung dalam sehari. Jika sudah begitu, maka Anda akan melihat satu atau dua iklan pada blognya. Nah, dari sinilah penghasilannya yang mantap didapat dari iklan yang dipasang. Jika Anda memiliki bakat menulis yang unik dan marketable, menjadi blogger adalah pilihan yang sangat bagus. Usaha menjual frozen food Masih paralel dengan usaha nomor tiga, selain membuka jasa penitipan anak, membuka usaha menjual frozen food atau makanan beku, juga menjadi satu peluang usaha yang menjejikan di lingkungan yang sibuk. Kecenderingan masyarakat yang menyukai segala sesuatu yang praktis, bisa Anda manfaatkan dengan menawarkan produk-produk makanan siap saji dalam bentuk beku. Modal awal Anda adalah sebuah freezer, aliran listrik yang stabil, dan pasokan frozen food. Selanjutnya, Anda tinggal memasarkannya secara offline maupun online. Membuka usaha catering Salah satu usaha yang tidak akan pernah mati adalah usaha catering makanan. Peluang usaha catering bukan hanya untuk jasa keperluan khusus seperti pesta perkawinan, sunatan, akikah, dan sejenisnya. Anda juga bisa membuka usaha catering untuk para mahasiswa ataupun para pekerja atau pegawai yang terlalu sibuk untuk memasak makanan mereka sendiri. Jika Anda memiliki keterampilan memasak, membuka usaha catering adalah pilihan yang tepat. Jika masakan Anda enak dan memiliki harga kompetitif, tanpa marketing gimmick yang mahal pun, usaha Anda akan melaris. Jika masakan Anda enak dan memiliki keterampilan untuk jasa keperluan khusus, yang bisa menjadi pertimbangan Anda. Tentu saja masih ada banyak lagi peluang yang ada, karena bagaimanapun bidang usaha saat ini sangat beragam dan terkadang sangat dipengaruhi pada minat Anda. Supaya tidak ketinggalan informasi tentang ide bisnis lainnya, silakan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.